Halo Assalamualaikum, hari ini saya mau bikin kue singkong lapis Bahan-bahannya antara lain, singkong yang sudah saya parut, kira-kira 700 gram 7 sendok makan gula pasir yang suka manis bisa ditambah, yang tidak suka manis bisa dikurang Lalu siapkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa dan setengah bungkus nutrijel tanpa rasa Tak lupa siapkan juga 2 bungkus santan Vanili secukupnya dan beberapa warna makanan Pertama-tama yang harus kita lakukan, siapkan mangkok Singkong yang sudah kita parut, kita masukkan Setelah itu, masukkan gula pasir Vanili secukupnya Setelah itu, ratakan sampai benar-benar merata Selanjutnya, nutrijel dan agar-agar kita masukkan Santan kita masukkan juga Selanjutnya, kita aduk sampai benar-benar merata Setelah tercampur merata Kita bagi menjadi 4 bagian Setelah tercampur merata Setelah tercampur merata Tinggal kita kasih warna Ini warna putih, kita sisihkan dulu Ini kita kasih warna kuning Tercampur merata Kita aduk sampai merata Lalu, kita kasih warna merah Yang terakhir, kita kasih warna kuning Sekarang semua bahan sudah siap Lalu, kita lanjutkan untuk mengukusnya Di sini saya sudah mendidikan air Lalu, saya menggunakan cetakan seperti ini Yang sudah saya kasih dengan sedikit minyak goreng Kita kukus sebentar Setelah kira-kira sudah agak panas Tuang warna hijau Secukupnya Ratakan seperti ini Kukus kurang lebih 5-7 menit Lalu, kita kukus Lalu, kita tutup dulu Setelah kita kukus Setelah kita kukus kurang lebih 5-7 menit Kita tuang yang bermarna putih Kita tuang seperti ini Kita tuang seperti ini Lalu, ratakan Lakukan seperti ini Lakukan seperti ini Sampai selesai Dan kukus lagi Kurang lebih 5-7 menit Selanjutnya Sekarang kita tutup kembali Untuk warna terakhir Kita masukkan warna kuning Kita ratakan Seperti ini Untuk warna terakhir Kita kukus Sampai 30 menit Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih 30 menit Sekarang sudah matang Kita angkat dulu Lalu, kita tunggu sampai benar-benar dingin Untuk kita keluarkan dari cetakan Nah, sekarang Sudah benar-benar dingin Dan sudah saya keluarkan dari cetakan Kita potong Sesuai selera masing-masing Nah, kita potong Seperti ini Untuk ukuran besar kecilnya Sesuaikan selera masing-masing Lakukan sampai selesai Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah, setelah saya potong sebagian Dan saya taruh ke piring saji Inilah hasilnya Kue singkong lapis Bikiran saya hari ini Rasanya enak Merih dan mantap sekali Silahkan teman-teman mencobanya di rumah Bikin kue seperti yang saya bikin hari ini Untuk keluarga di rumah Sekian dulu video saya Jangan lupa like and subscribe Comment-commentnya juga Tentunya share pada sosial media teman-teman Sekian, terima kasih Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.